Intro 102,2 FM Radio Suara Praja Selamat sore kerbat praja dimanapun saat ini ada berada Jumpa kembali bersama kami pastinya di kesempatan sore hari ini Yang mana edisi siat kita hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 Nah kerabat praja seperti biasa ya disini Jumpa suara bersama kerabat siar anda Cinoi Baik kerabat praja kali ini kita jumpa dalam salah satu program acara kesengan kita semua Ada Pukis, Perempuan Punya Kisah Nah kali ini kita berjumpa bersama salah satu narasumber kami Yang kami undang sengaja datang di studio Radio Suara Praja Ada paras yang akan menemani anda semuanya Berbagi kisah dan informasi seputar aktivitasnya dan lain-lain Baik kita akan coba bersama terlebih dahulu nih untuk paras Selamat siang menjelang sore paras Selamat siang menjelang sore Kak Wow Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Baik paras berikut ini kita akan berbagi kisah dan mungkin inspirasi dan lain sebagainya kepada kerabat praja ya Kurang lebih 60 menit ke depan kebersamaan kita disini Mungkin lebih baik memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada kerabat praja Guru sekolah dasar Iya Penasaran nih Umur berapa sih? Untuk sekarang umur 24 tahun 24 tahun sudah menjadi seorang guru Ya Alhamdulillah Itu bisa dibilang sangat luar biasa ya Kenapa demikian? Karena di umur 24 tahun sudah menjadi seorang guru Nah sedangkan mungkin di luar sana ada beberapa orang yang umurnya sudah lebih tua dan lain sebagainya Mungkin tidak menyanggupi untuk hal tersebut dan lain sebagainya ya Oke Bisa cerita sedikit gak? Gimana sih awal mulanya bisa menjadi seorang guru? Awalnya kalau waktu sekolah itu belum pernah terpikirkan ya Kak ya Untuk menjadi seorang guru Tetapi Alhamdulillah diberikan jalannya untuk kuliah di pendidikan guru sekolah dasar Di salah satu universitas di negeri di Jakarta Jadi dari itulah awal mulanya saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru Terus waktu lulus juga Ternyata basic passion saya juga cocok gitu Untuk menjadi seorang guru Mendidikan anak-anak di sekolah dasar Menemain juga bersama anak-anak Mengembangkan minat dan bahkan anak-anak Seperti itu Jadi saya sudah mulai tertarik gitu Wah sepertinya kalau misalnya saya ikut belajar bersama mereka Sepertinya itu hal yang menyenangkan Oke Dari awal mula ketertarikan dengan anak-anak Di sini pastinya dituntut untuk mencintai anak-anak dong Iya terus Harus juga ekstra sabar ya mungkin Anak-anak juga Hitung-hitung sekalilah Sekalianlah untuk belajar ya Menjadi seorang ibu nanti Gimana nih suka dukanya kira-kira apa? Kalau sukanya pasti banyak ya Kak Pertama kalau misalnya kita sudah Pertemu dengan anak-anak kadang banyak sekali gitu Kayak cerita-cerita hal yang menyenangkan Sharing-sharing sama anak-anak Bercanda sama anak-anak Terus kayaknya Selain dengan anak-anak kan sesama guru tuh Jadi kita bisa menambah relasi Antara sesama guru Mengembangkan pengetahuan Ilmu komunikasi juga Sama-sama Sama guru Terus juga Dengan adanya Atau Karena saya menjadi seorang guru Berarti saya harus belajar setiap hari Jadi kayak seperti ilmu pengetahunya itu Terus bertambah juga Kak Jadi kayak gak stuck satu aja Tapi kayak ilmu-ilmu baru Juga bisa saya temukan juga Sebagai seorang guru Kalau dukanya terkadang Selain ngajar itu Seorang guru juga harus dituntut Memenuhi administrasi Jadi terkadang kayak bingung gitu Kayak harus ngajar Tapi dituntut juga untuk Menyelesaikan administrasi yang cukup banyak juga Itu sih dukanya Kalau kita sebagai seorang guru Itu sedikit duka ya Bukan dukanya banyak Kadang bingung gitu Membagi waktunya Gimana gitu Nah Ada gak Yang paling melekat Diingatan paras Kejadian apa Kayak gitu Kejadian dengan Anak-anak Atau gimana Dengan anak-anak khususnya ya Dengan anak-anak Gimana ya Kak Waktu kemarin itu kan Kalau misalnya SD19 itu Ada gelar karya gitu ya Kak Jadi kayak ada pentas seni Gelar karya sama anak-anak Momen yang paling berkesan itu Saat Ngajar-ngajar Anak-anak gitu Ngajar-ngajar nari Sama anak-anak Ternyata wah Ternyata selain Walaupun anak ini mungkin Dalam bidang akademik yang kurang Tetapi ada biaya Dekat lain gitu Bakat lain seperti nari Nyanyi Atau misalnya Olahraga lain gitu Jadi Ya itu pada saat Melatih anak-anak itu tuh Kayak ada hal baru gitu Yang ditemukan Dari anak-anak gitu Itu hal yang menyenangkannya gitu Oke Sudah berapa lama sih Jadi seorang guru? Jadi seorang guru Sekarang dua tahun Jalan dua tahun Oke Pastinya sudah banyak Di sini Setidaknya pengalaman lah ya Pengalaman Dari seorang guru Alhamdulillah Tapi itu kalau mungkin baru Baru ya itu Baru Untuk kita semua Dan tadi kami lupa menyebutkan Bahwa Radio Suara Praja Dipancar luaskan Di Jalan Anwar Komplek Marakas Dalam Kantor Disko Minpo Kabupaten Blito Baik kita kembali Ke topik kita hari ini Ada Pukis ya Dari pastinya Perempuan punya kisah Di sini Seorang perempuan Mempunyai kisah Yang pastinya Sangat luar biasa Seorang guru muda Setelah hadir Di studio Radio Suara Praja Bersama Farah Oke Menjadi seorang guru Setidaknya Ada tantangan ya Iya ada Sekali Banyak sekali Cukup tantangan Apa itu tantangan Boleh cerita dong Ke kita Tantangan pertama Untuk mengajar Menjadi seorang guru itu Kita harus memahami Kebutuhan siswanya dulu Kan setiap anak itu Cara belajarnya itu Berbeda-beda Jadi sebagai seorang guru Kita harus bagaimana Mengkondisikan Anak-anak itu Agar bisa Atau mudah Memahami Pelajarannya di kelas Jadi harus memahami Kebutuhan siswanya itu Seperti apa Terus Sebagai seorang guru Juga kita tidak harus Mengajar monoton Misalnya Menggunakan buku Jadi kita harus Menyiapkan pembelajaran Yang lebih menarik Kreatif Dan inovatif Agar peserta didik itu Lebih Tertarik itu Untuk Melakukan Atau ikut Kegiatan pembelajaran Di kelas Selain itu Tantangannya itu Karena Sekarang kan Untuk kurikulum ya Kayak Ya Itu ada peralihan Kurikulum 2013 Dan kurikulum Merdeka untuk sekarang Jadi Tantangan tersendiri Untuk kami Sebagai seorang guru Adalah belajar lagi Belajar lagi Memahami bagaimana itu Kurikulum Merdeka Apa itu Kurikulum Merdeka Dan apa saja Administrasi Yang harus disiapkan Pada saat Poses pembelajaran Jadi secara tidak langsung Guru pun ikut belajar Bagaimana menerapkan Kurikulum Merdeka Dalam proses pembelajaran Di kelas Oke Tantangannya seperti itu Dan kemudian nih Waktu pendekatan Awal mula kepada Anak-anak itu Seperti apa Iya sih Kak Awalnya itu kan Saya tuh basicnya tuh Sebelumnya tuh Tidak terlalu suka Sebenarnya Tapi karena Sudah terjun langsung Secara langsung Wah ternyata Terparik juga Awalnya tuh bingung gitu Kak Gimana pendekatannya Awalnya kan saya tuh Ngajar kelas 2 gitu kan Iya Aduh Bingung nih pendekatannya Mau gimana kan Kak ya Jadi pelan-pelan mungkin Kita mulai perkenalan dulu Dengan nyanyian Hal-hal yang menyenangkan Dengan anak-anak Bertanya kegiatannya Sehari-hari Pembukaan refleksi awal Pada asal pembelajaran itu Gimana Kak misalnya Terus perkenalan mungkin Baru kita ke kegiatan Pembelajaran Setelah perkenalan Baru ke kegiatan Pembelajaran Mengkondisikan kelas Mungkin pada awal pembelajaran tuh Kita menyiapkan Pembelajar yang ringan dulu Kak Oke Biar kayak kegiatan Atau kesenangan anak tuh Terangsang gitu Untuk mengikuti kegiatan Pembelajaran itu Pendekatannya itu Iya Lebih ke karakter Peserta didik sih Kak Nah disini Menarik nih Nanti boleh dong Kasih contoh Seperti apa Ketika berada di kelas Seorang guru paras Boleh ya Boleh ya Sebagai seorang guru tuh Kan kita harus menjadi contoh ya Kayak Yang baik Bagaimana Kak Berarti kita harus memberikan Contoh yang baik Sama anak-anak Kalau misalnya pada awal Pembelajaran tuh Kita harus memberikan salam Kita harus sopan Santun Baik kepada orang yang lebih tua Kepada yang guru Atau pada saat belajar Kita harus memberikan contoh Harus memperhatikan guru Seperti itu di kelas Seperti itu Menerapkan sifat disiplin lah Juga kepada anak-anak Boleh dong disini Kasih contoh prakteknya Seperti apa Ketika berada di kelas nih Bu paras Seperti apa bu paras Anggaplah itu Murid-murid ya Oke Gimana nih Selamat pagi Anak-anak Misalkan Selamat pagi anak-anak Oke Biasa belitengkak eh Boleh Khiap ke kabar hari ini Baik Alhamdulillah Baik Siapa yang udah masuk kali ini Bu absen dulu Atau biasanya Sebelum ini Kita berdoa dulu Berdoa dulu Biar semangat Jangan lupa tepuk semangat Tepuk semangat biasanya Tepuk semangatnya kayak gimana nih Penasaran Aduh kak malu Tepuk semangat 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 Oke Jadi seperti itu Biar kayak cukup di keketan Biar pagi itu Biar semangat Harus Semangat Kayaknya bukan di sekolah Di kantor juga Diterapin kayak gitu Tepuk semangat Oke Kerabat peraja Pastinya Bincang kali ini Sangat menarik Bersama Guru Faras Yang hadir di studio Radio Suara Peraja Baik kita akan Gali kembali Tetap bersama kami Radio Suara Peraja 102,2 FM Radio Suara Peraja Kembali lagi di ruang Dengar Anda Dan pastinya Bersama kami Berdua di sini Ada Cinoi Dan juga Guru Faras Dalam salah satu program Acara kesayangan kita semua Ada Fugis Perempuan punya kisah Pastinya banyak sekali Kisah yang akan Kita hadirkan Di ruang dengar Kabak peraja Pastinya di kesempatan Sore hari ini Nah Bu Guru Faras Selain menjadi Seorang guru Apa saja sih Aktivitasnya Selain sebagai Seorang guru Saya juga aktif Dari beberapa Sosial media Seperti Instagram Dan TikTok Kemarin itu Di bulan Maret Sama bulan April Saya pernah Diajak Collab Sama Salah satu Brand motor Yang ada di Belitung Untuk mempromosikan Salah satu Motornya Yang baru keluar Atau baru launching Itu Itu saya ikut Turing Yang pertama Pada saat bulan puasa Itu kayak Namanya Itu Ngabuburit Jadi Ngabuburit Tapi Sebenarnya Itu Sekarang Mempromosikan Jadi kayak naik motor Tapi sekarang mempromosikan Semuter sekitar Tanjung Pandan Tanjung Pandan Kota Bareng-bareng sama Konten-konten kreator Yang ada di Belitung Oke Siap Pastinya menarik ya Menarik Untuk bulan apinya Lebih menaik lagi Kenapa itu Itu collabnya Bukan sama konten kreator Yang Belitung Tapi juga digabung sama Konten kreator yang di Belitung Timur Jadi gabung Dua kabupaten Belitung sama Belitung Timur Jadi ada sekitar Jadi ramean kita Turingnya itu Dari Tanjung Pandan Muter sekitar Danau Biru Sampai Finishnya itu Di Tanjung Tinggi Tapi lumayan capek ya Kalian Lumayan Motoran Kak Oke Pastinya pengalamnya menarik Karena Kenapa Masa muda Digunakan untuk hal Yang selalu Yang positif Apalagi tadi Sebenarnya sudah kita sebutkan Bahwa Seorang guru paras Masih berumur 24 tahun Paras Anak keberapa sih Anak pertama Dari dua bersaudara Jadi Kakak lah Oke Oke Dan Kembali lagi Ketema kita Ada Tadi ke Pekerjaan Bu paras ya Seorang guru Nah Apa sih yang belum Dicapai Sampai saat ini Oleh seorang guru paras Hal yang belum Pencapaian ya Lebih ke pencapaian Lebih ke Pekerjaan Ada yang mau dicapai Itu lebih Pengen ke Menjadi guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Itu Belum Terus Kayaknya Terus Kemarin itu kan Mau ikut tes P3K Tapi Tutan kemarin Belum lulus Mungkin Coba lagi Untuk tahun ini Amin Semoga lulus Ya Kak Amin Oke Siap Dan kemudian Pencapaian apa saja sih Yang sudah didapat saat ini Oke Banyak sih Kak Sharing Jadi saya tuh Selain sebagai seorang guru Untuk SD SD yang saya ajar itu SD Negeri Somba Sanyum Pandan Itu juga sebagai Sekolah Penggerak Pertama Sekolah Dasar Angkatan 2 Yang ada di Kabupaten Blitung Jadi sekolah penggerak Itu adalah Sekolah yang menerapkan Sekolah pertama Yang menerapkan Kurikulum Pembelajaran Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Blitung Jadi Secara tidak langsung Setiap bulan Itu Kita akan melakukan Lokakarya Lokakarya itu Atau pelatihan Dari BPMP Provinsi Memberikan materi-materi Baik itu seperti Kurikulum Merdeka Kombel Komunitas Belajar Dan lain-lain Nanti materi yang kita terima Seperti saya Dan kepala sekolah saya Akan saya imbaskan Ke sekolah-sekolah lain Seperti contohnya Yang pernah diimbaskan itu Kita pernah Sebagai narasumber Atau pemateri Untuk kurikulum Merdeka Tingkat gugus Jadi gugus untuk SD Saya sendiri Dan juga Pernah juga Sebagai narasumber Kurikulum Merdeka P5 Dan komunitas belajar Itu nyebrang Sampai ke Selat Nasik Wow Jadi memberikan materi Sharing-sharing Sama guru-guru Di Selat Nasik Bagaimana Pembelajaran Kurikulum Merdeka Pelaksanaan P5 Dan komunitas belajar Itu ke Selat Nasik Seperti itu Jadi selain Sebagai seorang guru Saya juga Sebagai narasumber Berbagi praktik baik Jadi saya juga Berbagi praktik baik Jadi Seperti kayak Praktik baik itu Seperti praktik baik Pembelajaran di kelas Jadi nanti di share Di Youtube Juga bisa di share Di PMM Namanya Platform Merdeka Belajar Jadi nanti Guru-guru lain Di seluruh Indonesia Bisa akses video Praktik baik Yang saya laksanakan Gitu di kelas Oke Luar biasa Ternyata banyak sekali Dari aktivitasnya Dari Ibu Faras Sibuk-sibuk Sibuk-sibuk Iya Sebelum Merdeka Iya Oke Baik Kerabat Peraja Masih bersama kami Dan saat ini Waktu telah menunjukkan Pukul 15 Lewat 20 menit Di Studio Radio Suara Peraja Baik Bu Guru Faras Kira-kira Di sini Pesannya apa sih Kepada Kerabat Peraja Terkhususnya Anak-anak muda Kira-kira Untuk anak-anak muda Jangan berhenti Bekarya Lakukanlah hal-hal Yang bisa mengembangkan Potensi diri itu Terutama hal-hal Yang bersifat positif Jadi ketika kita masih muda Keluarkanlah semua Inovasi Kreativitas Dan kemampuan kita Jadi kita bisa mengembangkan Minat bakat Yang kita miliki Oke Dan kemudian Harapan Faras Kedepannya Seperti apa Harapan saya Semoga saya bisa Menjadi guru yang baik Bagi anak-anak juga Bisa menjadi contoh Bagi anak-anak juga Dan seharapan saya Saya juga bisa Mengupgrade diri saya Lebih baik lagi Yang sekarang Amin Oke Baik Semoga sukses selalu ya Pastinya Amin Semoga bermanfaat Jumpa kita hari ini Kita akan peminul diri ya Faras Sebelumnya boleh promosikan Boleh Ada yang ketinggalan ya Boleh promosikan Untuk Siswa-siswa TK Mungkin yang mau masuk sekolah Ada Boleh saya promosikan Boleh daftar di PPDB SD Negeri 19 Tanjung Pandan Itu dibuka tanggal 18 Juni Tahun 2024 Jadi gabung di SD Negeri 19 Tanjung Pandan Karena adalah sekolah penggerak pertama Di Kabupaten Mewitul Pastinya jangan ragu Untuk bergabung Medaftar ke SD Negeri 19 Tanjung Pandan Karena ada buk guru paras Dan cantik ya Oke Baik Baik Rambat Raja Selamat sore Dan kami peminul diri Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Kak Oke